Jidang Kabinet sore hari ini akan dibahas mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005-2025. Tahapan ini sangat penting karena diharapkan pendapatan per kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas atau upper middle income country yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Tema dan agenda pembangunan dalam RPJMN tahun 2020-2024 adalah Indonesia berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan. Dalam RPJMN telah ditetapkan tujuh agenda pembangunan yang merupakan penerjemahan dari visi, misi, dan arahan presiden, di mana Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mendukung keseluruhan agenda pembangunan. Kementerian Keuangan juga ikut mendukung major project yang ditetapkan dalam RPJMN. Major project adalah proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024. Dalam mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, Kementerian Keuangan telah menetapkan arah kebijakan dan strategi, di mana Direkturat Jenderal Perbendaraan bertanggung jawab dalam pencapaian arah kebijakan, yaitu pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perbendaraan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali, serta birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Kemudian, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPB dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan lima tujuan di dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024 dan sasaran strategis untuk pencapaiannya. Visi DJPB adalah menjadi pengelola perbendaraan negara yang unggul di tingkat dunia, untuk mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, menjadi pengelola keuangan negara, untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, dijabarkan misi-misi DJPB yang meliputi. Selain mengawal mandat arah kebijakan nasional dan pencapaian tujuan dalam Renstra Kementerian Keuangan, dalam Renstra DJPB tahun 2020-2024, ditetapkan lima tujuan yang dirinci dalam sembilan butir sasaran strategis dan dicapai melalui 53 strategi dengan rincian sebagai berikut. Tujuan pertama, pengelolaan kas negara yang prudent dan optimal. Tujuan kedua, pelaksanaan dan bertanggung jawaban pelaksanaan APBN yang andal dan akuntabel. Tujuan ketiga, tata kelola investasi pemerintah dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern. Tujuan keempat, sistem perbenaraan dan teknologi informasi yang andal, modern, dan sesuai best practice. Tujuan kelima, pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara modern dan optimal. Indikator capaian pada sasaran strategis Renstra DJPB serta strategi utama yang ditetapkan akan menjadi bahan penyusunan kontrak kinerja Kemen Kewan maupun Kemen Kew2. Selain sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan organisasi selama lima tahun ke depan, Renstra juga menjadi rujukan dalam rencana kerja dan rencana pendanaan. Selain itu, Renstra DJPB akan direview setiap tahunnya dan dievaluasi capaiannya dalam kerangka penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dokumen Renstra DJPB tahun 2020 hingga 2024 menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Eselon II pada kantor pusat DJPB. Sebulan setelah Renstra Unit Eselon I ditetapkan, maka Renstra Unit Eselon II kantor pusat harus ditetapkan. Diperlukan komitmen seluruh jajaran DJPB dalam melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga visi DJPB untuk menjadi pengelola perbenaraan negara yang unggul di tingkat dunia dapat terwujud. Renstra Unit Eselon II